Nah informasi kedua, ada mobil high-ass menabrak satu unit mobil panther yang sedang mengalami kerusakan. Kejadian ini diadu di SMP 18 Kota Jambi. Akibat kejadian ini, sopil trapel mengalami lukuh dan dilarikan ke rumah sakit. Bagaimana informasinya? Kita pantau, di pantauan. Bang Jek! Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini terjadi di Jalan Marsda Suryadharma, depan SMP Negeri 18 Kelurahan Kenali Asambawa, Kejamatan Kota Baru, pada Kamis 23 Juni 2022, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan yang melibatkan mobil Toyota Hiyase BG1709OI melawan mobil Isuzu Panther Pickup BH8393YL bermula ketika Toyota Hiyase yang merupakan travel dikendarai endang melaju dari Simpang Pal 10 hendak menuju ke Simpang Job. Namun sesampainya di depan SMP 18, mobil Hiyase penabrak mobil Panther milik Jumali yang sedang mengalami pecahban. Akibatnya, mobil Panther tersebut terpental hingga masuk ke dalam selokan air. Kasat lantas Polresta Jambi, Kompol Aulia Rahmat saat dikonfirmasi mengatakan, Akibat kecelakaan ini, penumpang mobil Hiyase yang merupakan mobil travel mengalami luka-luka sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Saat ini, kedua kendaraan itu sementara sudah dibawa ke unit lakalan tas Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dimas Anjaya, Cek TV melaporkan.